Banyak yang penasaran tentang siapa Nabila Ishma Kekasih dari almarhum Eril Putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut ini profil dan biodata Nabila Ishma Kekasih almarhum Emreel Han Mumtadz, dari mulai umur, hobi, pendidikan, dan akun Instagram. Jasad almarhum Emreel Han Mumtadz sudah dimakamkan pada Senin, 13 Juni 2022, meskipun demikian orang-orang yang ada di sekitarnya masih menjadi perhatian publik termasuk Sang Kekasih, Nabila Ishma. Di berbagai media sosial seperti Instagram dan Facebook banyak beredar foto Nabila Ishma dengan wajah yang penuh kesedihan berada di samping jenazah Sang Kekasih. Setelah almarhum Emreel Han Mumtadz dikabarkan hilang di sungai Aare Nabila Ishma mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya yang berkaitan dengan Sang Kekasih. Dalam unggahan story Instagram tersebut Nabila Ishma mengungkapkan bahwa dia merasa beruntung pernah menjadi bagian dari kehidupan Eril. Nabila Ishma memiliki nama lengkap Nabila Ishma Nur Habibah, lahir di Bandung pada 8 Mei 2001. Kekasih dari almarhum Emreel Han Mumtadz ini sudah berusia 21 tahun. Nabila Ishma merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Perempuan kelahiran Bandung ini aktif di beberapa organisasi dan kegiatan salah satunya Forum Anak Nasional. Nabila pernah beberapa kali menjadi delegasi Indonesia di berbagai forum internasional. Pada tahun 2014 lalu Nabila Ishma membentuk gerakan aksi CDEF. Selain itu dia pernah menjadi delegasi Indonesia untuk World Conference on Disaster Risk Redaction tahun 2015 di Jepang. Nabila Ishma juga pernah menjadi delegasi The ASEAN Children Forum kelima tahun 2018 di Brunei Darussalam. Perempuan yang kini berusia 21 tahun ini juga merupakan atlet panah. Dia bergabung dengan tim Pogda Panahan Kota Bandung pada tahun 2014. Perempuan yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ini juga beberapa kali membagikan aktivitas saat berlatih memanah melalui akun Instagram pribadinya at Nabila Ishma. Kekasih dari almarhum Emreel Han Mumtadz ini juga memiliki hobi berpetualang. Hal tersebut terlihat dari postingan Instagram pribadinya yang memperlihatkan dia sedang naik gunung. Kepergian Eril, putra Gubernur Ridwan Kamil meninggalkan duka bagi banyak pihak tak terkecuali bagi sang pacar, Nabila Ishma. Kesedihan Nabila Ishma terlihat jelas saat ia melayat almarhum Eril di gedung Pakuan Kota Bandung pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Nabila terlihat melayat didampingi oleh dua orang wanita. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan menggunakan masker. Saat pertama kali datang dan melihat peti jenazah almarhum Eril, tangis Nabila pecah seketika. Ia terlihat menutup mulutnya tanda tak kuasa menahan kesedihannya. Dua wanita yang mendampingi Nabila pun tampak menguatkan di belakangnya. Mereka terus memegang tangan Nabila. Setelah mendekat, Nabila langsung bersimpuh di depan peti jenazah Eril. Saat ini, Nabila masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pajajaran Program Studi Ilmu Hukum. Menurut situs Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, Nabila masuk sebagai mahasiswa baru UNPAT pada 2019 lalu. Sebelumnya, ia pernah bersekolah di SMIN 1 Bandung. Sejak usia remaja, Nabila sudah aktif di berbagai organisasi dan meraih banyak prestasi. Ia tercatat pernah menjadi finalis gadis sampul pada Desember 2014, sebagaimana dikutip dari akun media sosialnya. Di bulan Juli 2016, Nabila pernah mendapat penghargaan tunas muda pemimpin Indonesia dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu, pada Agustus 2016, ia meraih penghargaan warga Jawa Barat berprestasi dari pemerintah Provinsi Jabar. Tak berhenti sampai di situ, yang terbaru, Nabila mendapat penghargaan Ashoka yang ceng meker, pada 2021 dari Ashoka Foundation. Semasa SMA, Nabila pernah menjadi Wakil Ketua Forum Anak Nasional selama dua tahun yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Ia juga termasuk tim pop dapanahan untuk kota Bandung pada 2014. Di tahun 2016, ia bergabung menjadi pengurus YAD Koalisyon For Girls Jawa Barat dan Ika Tunas Muda Pemimpin Indonesia. Tak hanya di level lokal atau nasional, Nabila juga pernah berpartisipasi dalam beberapa acara berlevel internasional. Ia pernah menjadi perwakilan pemuda Indonesia untuk konferensi dunia ketiga tentang pengurangan risiko bencana PBB pada Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Di bulan Agustus 2018, Nabila mewakili Indonesia untuk The ASEAN Children Forum ke-5 di Brunei. Dalam kesempatan tersebut, Nabila bertemu dengan idol K-pop, Choi Siwon, yang kala itu menjadi perwakilan UNICEF. Momen tersebut diabadikan Nabila dalam unggahannya di Instagram. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswi ilmu hukum UNPAD, Nabila saat ini juga menjalani kesehariannya sebagai pegawai magang di Telkomsel. Selain itu, ia juga baru saja membintangi iklan untuk merek minuman Indomil. Sekian informasi yang dapat disampaikan tentang profil Nabila Ishma kekasih almarhum Eril. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!